Intro Personel Satreskrim Polres Buton Tengah menangkap pelaku di sebuah kamar hotel di wilayah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat persembunyiannya. Intro Polisi kemudian meminta pelaku menunjukkan tempat di mana ia menjual hasil curiannya. Namun, saat itu pelaku berupaya kabur hingga polisi terpaksa menghadiahinya timah panas di kaki kanannya. Intro Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di betisnya. Intro Pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan ini bermula saat polisi menerima laporan warga terkait pencurian dengan cara membobol dinding toko. Intro Sejumlah barang dagangan di toko senilai 70 juta rupiah dibawa kabur oleh pelaku. Intro Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Pelaku yang diketahui bernama Burhanuddin, 40 tahun warga Kabupaten Muna, mengaku telah beraksi di 5 TKP berbeda. Intro Sementara itu, uang hasil menjual barang-barang curiannya yang bernilai ratusan juta digunakan untuk judi online dan berfoya-foya dengan wanita. Intro Resmog Porebutan Tengah telah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak kelima TKP. Kenjadian ini berawal dari laporan korban yang melaporkan tentang pembobolan tembok toko atau rupo tempat menjual barang-barang yang mengalami perutian kurang lebih 75 juta rupiah. Dari situ kami kembangkan dan kami berhasil mengembangkan pelaku di wilayah Kabupaten Muna. Setelah kita kembangkan sampai di Kota Pembau, pelaku berusaha untuk melarikan diri sehingga kami melakukan tindakan pekas terukur. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Buton Tengah dalam hal ini saat reskrim dan sementara dalam pemeriksa. Saat ini pelaku telah ditahan di sel tahanan Polres Buton Tengah dan polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa barang-barang dagangan milik korbannya. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan pemberatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara.